Pergi ke pasar membeli ketupat Hai apa kabar Semoga selalu sehat Berjumpa kembali dengan saya Di channel ini Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua Selalu dalam keadaan sehat Dan ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Oleh Allah subuhna wa ta'ala Amin amin Ya rabbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Informasi penting terbaru Ada dua informasi penting Yang harus disimak Bagi para KPM PKH Dan BPNT pada hari ini Terkait proses pencairan PKH tahap 4 2022 Dan penyaluran BPNT Alokasi Oktober, November Dan Desember Dan tentunya masih terkait Pencairan BLT BBM Di tahap yang kedua Perlu diketahui Ada hal yang tidak diinginkan Oleh para KPM PKH Di pencairan PKH tahap yang keempat ini Dan ini terkait Dengan berkurangnya Nominal uang bantuan komponen PKH Di pencairan PKH tahap 4 Melalui PT POS Di tahun 2022 ini Dan informasi terkait Bagi KPM PKH Yang memiliki komponen ibu hamil Perlu diketahui Perlu diketahui Bagi para penerima bantuan PKH Ini akan menerima Nominal uang PKH tahap yang keempat Melalui kantor POS Itu berbeda-beda Nah kemudian Ini penting untuk diketahui Oleh para KPM Banyak sekali keluhan Yang disampaikan kepada kami Di pencairan PKH tahap 4 Melalui PT POS ini Banyak para KPM PKH yang mengalami Uang PKH nya itu berkurang Jadi ini sering terjadi Kekurangan bayar Ini pada KPM PKH Yang memiliki Dua komponen PKH yang sama Nah ini misalnya saja Ada KPM PKH Yang memiliki Dua anak balita Itu kan seharusnya KPM tersebut Menerima uang PKH nya Sebesar 1.500.000 rupiah Namun di surat pencairan PT POS Itu hanya tertulis 750.000 rupiah saja Jadi hanya dihitung Satu orang anak saja Kemudian ada juga KPM PKH Yang memiliki Dua anak sekolah dasar Nah itu kan harusnya Menerima uang PKH nya Sebesar 450.000 rupiah Tetapi di surat pencairan PT POS Itu hanya tertulis Sebesar 225.000 rupiah saja Jadi komponen PKH nya Hilang satu Dan hanya dihitung Satu anak saja Nah jadi ini kemungkinan Ada kesalahan data bayar Dari Kemensos Ataupun bisa terjadi masalah Di aplikasi yang digunakan Oleh pusat Karena tentunya Pihak PT POS Indonesia Ini membayarkan Ataupun mencairkan Itu sesuai instruksi Yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah saya menghimbau Bagi para KPM disini Yang bantuan PKH Tahap keempatnya Itu sudah cair Itu mesti bersyukur tentunya Karena banyak sekali Penerima Bantuan PKH Yang hingga saat ini Masih belum bisa dipastikan Akan cair atau tidak Bantuan PKH nya Karena untuk saat ini Meminal uang bantuan Yang akan diterima Oleh para KPM Ini cukup besar Karena uang bantuan PKH Itu akan diterima Berbarengan Dengan uang BPNT Secara tunai Dan ditambah lagi Dengan BLT BBM 300 ribu rupiah Nah penting untuk diketahui Bagi para KPM semua Uang bantuan PKH Yang paling sedikit diterima Di pencairan PKH Tahap yang keempat Ini adalah sebesar 525 ribu rupiah Dan ini bagi penerima Bantuan PKH Yang memiliki komponen Yaitu anak SD sederaj Yaitu anak SD sederajat Hanya satu orang saja Dimana nominal bantuannya Itu adalah sebesar 225 ribu rupiah Ditambah BLT BBM Senilai 300 ribu rupiah Sehingga bantuan yang diterima Ini adalah 525 ribu rupiah Dan itu adalah Uang bantuan PKH Yang paling sedikit Atau minimal Yang diterima Pada saat pencairan PKH tahap yang keempat ini Sedangkan Bantuan maksimum Atau yang akan diterima Paling banyak Bagi para KPM Ini akan mencapai 3.500.000 rupiah Atau mungkin bisa saja lebih Nah oleh sebab itu Saya menghimbau Agar disyukuri saja Bagi para KPM Yang sudah cair Uang bantuan PKH-nya Dan saya menghimbau Bagi para KPM Yang belum cair Ataupun yang belum mendapatkan Surat undangan pencairan Dari PT POS Ini kami mohon Agar bersabar Karena pihak PT POS Berdasarkan informasi Yang kami terima Dari koordinator kota Wilayah kami Batas pembayaran Uang PKH atau BLTBBM Hingga tanggal 15 Desember Tahun 2022 besok Akan tetapi Tidak menutup kemungkinan Proses pembayaran ini Pembayaran PKH dan BLTBBM Melalui PT POS Ini hingga akhir bulan Desember Atau tanggal 31 Desember Atau hingga tanggal 31 Desember Tahun 2022 Nah ini untuk memberi peluang Apabila ada KPM PKH Atau BPNT Yang belum bisa mengambil bantuan Karena sakit Atau sebagainya Dan sesuai jadwal Yang sudah ditentukan Oleh pihak PT POS Indonesia Jadi bagi KPM tersebut Yang sakit Ataupun berhalangan Ini masih diberi kesempatan Untuk mengambil bantuannya Hingga akhir tahun ini Nah kemudian Kita lanjut Informasi penting berikutnya Yang ditunggu-tunggu Para KPM PKH dan BPNT Nah sekarang ini Kami banyak menerima keluhan Para KPM Bahwa bantuan ibu hamil Itu tidak masuk di pencairan PKH Jadi banyak sekali Para KPM PKH Yang memiliki komponen ibu hamil Namun tidak bisa cair Uang bantuannya Nah disini Kami ada sedikit solusi Bagi kalian yang tidak bisa cair Uang bantuan PKH Komponen ibu hamilnya Di tahap yang ketiga kemarin Nah perlu diketahui Saat ini Pihak pendamping PKH Itu tidak lagi Meng-input langsung Di IPKH Tetapi Membutuhkan Keterlibatan Para KPM itu sendiri Untuk melakukan Pembaharuan Ataupun proses update data Pada aplikasi 6NG Jadi kemarin-kemarin itu Ada proses peralihan Dari EPKH Ke aplikasi 6NG Yang belum mengakomodasi Komponen ibu hamil Pada tahap ke-1 dan ke-2 kemarin Karena masih belum ada menu 6NG Untuk memasukkan data-data ibu hamil Nah namun Dua bulan terakhir ini Itu sudah bisa dilakukan Proses pembaharuan datanya Tetapi para KPM itu harus aktif Dan melaporkan Status hamilnya Ke operator 6NG Baik itu operator di desa Maupun di dinas sosial kabupaten Ataupun kota Melaporkan bulan kehamilannya Agar di-input Ataupun dimasukkan data-datanya Pada aplikasi 6NG Agar uang bantuan PKH Komponen ibu hamilnya Itu masuk pada data bayar Di tahap yang ke-4 Sekarang ini Nah kemudian Kita lanjut Informasi penting yang ketiga Yang ditunggu-tunggu Oleh para KPM PKH Dan BPNT Nah berikut ini Daptar daerah-daerah Yang akan mulai diantarkan Surat undangan pencairan Dari PT POS Mulai besok hari Nah ini diantaranya Daerah Pasuruan Jawa Timur Palopo Sulawesi Palembang Banjarbaru Dan Rejang Lebong Kemudian untuk Jawa Barat Ini untuk daerah Bogor Cigudeg Cikalong Tasikmalaya Petamburan Jakarta Barat Daerah Palu Tawaeli Dan Palu Utara Kemudian daerah Wai Ngapu Jambi Dan Gorontalo Nah bagi kalian Yang belum mendapatkan Surat undangan dari PT POS Saya selalu mendoakan Agar surat undangan Dari PT POS Untuk bantuan PKH tahap yang keempat Dan BLT BBM Serta BPNT reguler Semoga segera diantarkan Ke rumah kalian Pada besok hari Ataupun lusa Amin Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa Tekan tombol like Dan silahkan di-share Di media sosial Teman-teman Jika dirasa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Jangan lupa atas perhatian Terima kasih atas perhatian